Tidak ada yang keluar dari dirinya. Tidak ada yang pernah terpisah dari dirinya. Yang terpisah itu kesadaran kita. Jadi, bukan berarti ketika kita moksa, kita sudah tidak ada lagi di sini. Kita ada di sini sebagai siapa? Sebagai dia. Eksensi dari kiamat itu apa? Pauian kira-kira. Kalau kemudian... Kebangkitan, kesadaran. Oh, kebangkitan, kesadaran. Ketika kita sebut partikel itu. Atau mungkin part. Kalau part adalah bagian gitu misalnya, tentu roh itu bagian. Dia percikan. Tapi begitu kita sebut partikel dalam dalam material, tentu roh bukan material. Tapi atom-atom itu baru partikel. Partikel dari si kecerdasan semesta. Karena ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan, disebut energi, memadat jadi materi, nah, partikel-partikel itu ada di materi. Terima kasih telah menonton! Baik, teman-teman. Kita masih bersama dengan guru kita semua, Pak Wayan Mustika. Pak Wayan, kalau kita ngomong soal kitab suci, itu kan katanya firman-firman atau kalimat-kalimat Tuhan. Nah, tidak sedikit juga yang kemudian memberikan kabar buruk bagi orang yang melakukan ini, nanti akan mendapatkan ini. Itu kan banyak di kitab suci seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu selalu tunduk dengan kata-kata atau firmannya di kitab suci? Tunduk? Apakah dia selalu tunduk? Selalu ditemati kira-kira? Jangan-jangan ada, 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 apa itu namanya? Free will. Iya, dan dari Tuhan sendiri yang gak harus seperti itu gitu, kira-kira gitu. Kira-kira kalau manusia itu bijaksana. Kalau manusia bijaksana, ada keharusan gak? Manusia bijaksana aja bisa mengerti. Lalu bagaimana bayangkan kalau Tuhan yang maha bijaksana. Maha bijaksana, maha mengerti gitu kan. Jadi kalau kita mau pakai perbandingan itu, tentu Tuhan itu maha bijaksana, maha mengerti seberapa kemampuan kita gitu. Seberapa kemampuan kita. Kalau tidak bisa melakukan itu, apakah akan dimaafkan begitu, apa, disalahkan begitu saja. Ya makanya dalam konsep reinkarnasi, kita yakin bahwa reinkarnasi itu adalah proses kesempatan kita memperbaiki diri. Selalu diberikan. Kalau di sekolah, mungkin kita cuma dikasih remedi satu kali ya, atau mungkin dua kali. Tapi dalam kehidupan ini, di sekolah kehidupan ini, semesta yang begitu maha bijaksananya, memberikan kita kesempatan remedi bahkan ribuan kali. Kalau sekarang nggak lulus, ya lanjutkan lagi. Sekarang nggak lulus, lanjutkan lagi. Kan terus. Oke, oke, oke. Ya, makanya dalam ajaran itu pun, nggak yakin dengan apa ilmu yang diajarkan, silakan tambah keyakinan lagi dengan apa, ainul yakin. Nggak yakin lagi, silakan lagi dengan sampai hakul yakin. Silakan lagi sampai ispatul yakin. Jadi artinya apa? Kita disuruh meningkatkan terus. Ketika disuruh meningkatkan terus, berarti kan kita, nggak langsung kita disuruh jadi. Oke, oke. Ya. Nah, kalau misalnya, kita pengen terbebas dari reinkarnasi, dan kemudian setelah ajal itu datang, Bawa Yan, kita bisa menaklukkan ruang dan waktu, kemudian kita pergi, dengan kecepatan cahaya gitu. Bisa nggak? Itu tipsnya apa kira-kira? Ya, melampaui kecepatannya pergi ke mana maksudnya? Iya, pokoknya tidak lahir kembali gitu. Menyatu dengan seru sekarian alam ini, Bawa Yan. Tapi, 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 Mas Yenra, gitu. Ketika setetes air ini, Mas Yenra, setetes air, ini awalnya, awalnya ini kan, setetes air ini, jatuh dari hujan, dari langit. Dia jatuh ke pohon, ke helai daun. Mungkin dia awalnya jernih lah, di helai daun. Dari helai daun, dia jatuh ke tanah. Ikut, ikut aliran air tanah, menuju ke selokan. Oke. Mungkin akhirnya dia berbau juga di situ. Tentu dia, setetes air tadi itu, bergabung air selokan, berbau, sampai di samudera. Oke, setelah di samudera, dia akhirnya menguap lagi. Menyatuhlah dengan langit. Jadi, dia sudah tidak ada lagi di bumi. Kira-kira, setelah dia menyatuh dengan langit, sudah tidak kelihatan lagi kan, mana tetesan air tadi. Dia menjadi uap, awan, dan sebagainya. Begitu jatuh lagi ke bumi, dan jatuh di tempat yang lain lagi, ada tidak peluang bahwa tetesan air yang tadi sudah menyatu dengan samudera di bumi itu kemudian terbang menjadi uap air yang tidak kelihatan itu, menyatu dengan langit, dan jatuh kembali di tempat yang lain. Ada tidak kemungkinan bahwa yang jatuh di tempat lain itu adalah tetesan air yang tadi sudah menyatu dengan langit itu. Ada peluang tidak? Kalau ada peluang, maka, apakah menyatu dengan langit menjadi tidak ada lagi sebagai air samudera? Lalu kita akan kehilangan kemungkinan kita jatuh lagi di kehidupan berikutnya. Tetap saja ada peluang seperti itu. Jadi, jadi artinya apa? Penyatuan dengan Tuhan itu bukan tentang kita tidak ada lagi di kehidupan ini. Penyatuan dengan Tuhan itu artinya apa? Kita menyadari diri kita tidak terpisah dengannya. Kenapa? Karena dia ada di mana-mana. Coba misalnya gitu. Saya tanya masanya-masanya. Ketika hidrogen dan oksigen yang menyatu di dalam air itu, terlepas dari air itu, dengan apakah kemudian dia menyatu? Dengan udara. apakah kemudian dia tidak ada di bumi? Ada di bumi. Apakah kemudian ketika dia jatuh, hidrogen itu kemudian masuk ke dalam tanah dan bergabung dengan karbon, oksigen, dan menjadi karbohidrat? Dia menyatu sebagai karbohidrat pada umbi-umbian, pada padi. Apakah dia terbebas dari udara? iya, tapi dia menyatu lagi dengan bumi sebagai ini. Sehingga dengan demikian, tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya yang memenuhi segala semesta ini. Tidak ada yang keluar dari dirinya. Tidak ada yang tidak, yang pernah terpisah dari dirinya. yang terpisah itu kesadaran kita, masyarakat. Jadi, bukan berarti ketika kita moksa, kita, wah, sudah tidak ada lagi di sini. Kita ada di sini sebagai siapa? Sebagai dia. Sebagai dia. Contoh nih, misalnya. Saya main film nih. Saya main film, saya acting. Ketika saya lagi di tix sama saudara, saya jadi main film. Pada saat saya main film, saya sedang menjadi aktor. Oke. Begitu episode saya selesai, saya duduk di luar. Saya jadi pengamat dari tapping-nya. Tapi kapan filmnya sudah selesai? Saya sama-sama nonton galap primernya. Primernya saya nonton. Dan saya di situ sebagai penonton di gedungnya. Apakah saya terbebas dari filmnya? Iya. Karena saya sudah jadi penonton. Tapi apakah saya lepas dari situ? Enggak juga. Enggak juga. kebayang, kebayang, kebayang. Nah, jadi saya hanya mengambil peran yang berbeda. Tuhan tadinya memercik sebagai jiwa si A, jiwa si B. Nanti pindah, 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 pindah. Nanti menjadi apa? Mungkin dia menjadi jiwa yang tidak lagi sedang menjiwai. Hanya sebagai kecerdasan semesta aja yang ada di mana-mana. Oke, oke, oke. Terus berarti esensi dari kiamat itu apa? Oh, yang kira-kira. Kalau kemudian kebangkitan kesadaran. Oh, kebangkitan kesadaran. contohnya. Dulu kita ini adalah kecerdasan semesta. Itu apa? What? Itu apa? Kapan kita menjiwai sosok individual, kita menjadi si apa? kapan nanti hilang semua proses kita menjiwai si itu, kita kembali menjadi apa? Kebanyakan. Jadi tugas kita hanya menghilangkan si, 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 si. Oke. Sekarang ini kita menjadikan Tuhan itu sebagai si. Karena kita adalah si. Si apa? Si Wayan, si Madi, si Nyoman, si Gendut, si Agus, si apapun itu. Sehingga Tuhan pun kita jadikan si apa? Karena dia si apa? Dia menjadi individu yang memisahkan individu itu dengan individu lainnya. Tapi kapan dia menjadi apa? Nah, berbeda. Oke. Dia sudah ada di mana-mana lagi. Nah, tentang ini, tentang ruh gitu ya. Apakah sama dengan partikel God? Partikel apa? God. Ketika kita sebut partikel itu, atau mungkin part gitu, kalau part adalah bagian gitu misalnya, tentu roh itu bagian. Dia percikan. Tapi begitu kita sebut partikel dalam dalam material, tentu roh bukan material. Tapi atom-atom itu baru partikel. Partikel dari si kecerdasan semesta. Karena ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan disebut energi, memadat jadi materi, nah partikel-partikel itu ada di materi. partikel-partikel atom, dan seterusnya. Tapi kalau dia part atau bagian, maka semuanya adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan. Hanya berbeda manifestasi, berbeda wujud aja. Nah, kalau misalnya ditelisik lebih jauh gitu, mungkin dalam perspektif sain atau spiritual gitu, Pak Wayan, kira-kira yang lebih ada pertama kali gitu, sebelum manusia gitu Pak Wayan ya, kan kita tahu ada air, gitu ya, ada tanah, gitu ya, ada langit, ada udara, segala macam gitu. Yang pertama kali ada dan kemudian membentuk segalanya, semesta ini mulai terus kemudian muncul ini, sampai kemudian terkejadian manusia itu menurut keyakinan Pak Wayan apa? Udara dulu atau apa kira-kira? Ruang kosong pertama. Ruang kosong. Ruang kosong. Tetapi sebenarnya enggak kosong. Karena dipenuhi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Yang tak berwujud, tak bernama, tak berupa, tak terdefinisikan, tak bisa dipikirkan karena pikiran belum ada. Tapi ada kecerdasan sesuatu, bukan seseorang ya, sesuatu yang cerdas memenuhi ini. Iya, udara kan butuh ruang gitu ya? Iya. Berarti kalau ada yang mengatakan yang pertama adalah udara gitu. Bukan udara, ruang. Ruang, ruang dan isinya. Karena ketika bicara tentang udara, maka tentu yang kita maksud udara itu adalah apa? Semacam atmosfer ini yang ketika dihirup itu ada isi. Ini belum ada apa-apa. Nah, ketika si kecerdasan semesta yang maha gaib, maha gaib, itu menunjukkan kemampuannya, maka kemampuan itu disebut dengan energi. Dari maha gaib menjadi gaib. Oke. Karena energi itu ga bisa dilihat. Kecuali dia menjadi energi cahaya. Nah, energi itulah yang kemudian memadat menjadi materi. Dan walaupun materi itu sendiri adalah 99,9% ruang kosong. Nah, sama dengan ketika kita bersihkan kamar, yang ada hanya udara. Ruang kosong yang kemudian terisi oleh udara, lalu pelan-pelan tercipta debu-debu. Nah, sama. Ketika material, apa, energi itu memadat jadi debu. Debu-debu kosmik. Itulah yang terjadi di alam semestani. Debu-debu kosmik yang pertama ada. Nah, debu-debu kosmik itulah kemudian lama-lama memadat. Dan karena dia mengandung debu-debu kosmik itu mengandung energi, pelan-pelan energi itu menciptakan panas ketika debu-debunya berkumpul satu sama lain. listrik di dalamnya kemudian menciptakan api. Api itu lah kemudian menciptakan bola gas. Bola gas yang kemudian mungkin pecah dan memadat. Nah, sebagian memadatnya itu menjadi bumi, Mas Hendra. Jadi, bumi awalnya itu adalah bola energi juga seperti matahari. Tapi, kemudian dia ditembak, bertembak apa? Menarik. Menarik benar-benar langit yang lainnya. Ceduh-ceduh-ceduh. Menimpa bumi. seperti halnya kalau kita lagi bakar logam emas gitu misalnya, lalu kita pukul-pukul. Pasti pukul-pukulannya membentuk. Makanya bumi ini kemudian membentuk seperti ada lubang-lubangnya. Tembakan-tembakan aseroid, wadah-wadah lagi. Dia lubang-lubang di situ. Nah, lama-lama dia mendingin, Mas Hendra. Ketika lama-lama mendingin, di situ kemudian mulai tercipta, tercipta atmosfer. Nah, lama-lama kemudian atmosfer itu ya, lama-lama mendingin, mendingin. Ketika udara mendingin kan terbentuk embun. Semakin lama embunnya kan semakin jadi air. Nah, itulah kemudian tercipta lautan, Mas Hendra. Tercipta lautan di lubang-lubang di bumi ini. Di bawah lautan itu banyak ada apa namanya ada gunung-gunung berapi. Oke. Karena dia memang asalnya bumi ini magma. Nah, gunung berapi yang kemudian mengeluarkan gas berapi, gas mengandung molekul-molekul atom-atom lain. Dan di atasnya ada air. Itulah kemudian yang Conan menciptakan dalam ilmu biologis mengatakan mulai tercipta protoplasma. Protoplasma. Ya, plando yang pertama, plasma. Plasma yang pertama sekali. Prototype lah. Nah, plasma itulah yang kemudian sedemikian rupa berevolusi miliaran tahun. Kemudian menciptakan apa? Terbentuk sel hidup, sel tunggal. Sel tunggal. Yang menjadi protoswa atau mungkin amuba. Jadi sel tunggal nyambung lagi, nyambung lagi, berkembang sel tunggalnya itu semakin banyak, semakin banyak, kemudian menjadi multi-sel. Yang kemudian menjadi makhluk-makhluk yang berdasarkan teori evolusi itu apa? Mungkin makhluk-makhluk yang hanya bisa hidup di air. Mungkin bersifat hewan-hewan ikan. Iya, iya. Sampai kemudian ikan-ikan mencari makanan ke darat, terjebak, di situ mulai dia mengembangkan siripnya menjadi kaki. Terus kita lihat sekarang masih ada itu. Iya. Siripnya berkembang menjadi kaki, akhirnya dia mulai bisa hidup. Dengan mengubah sistem penapasannya dengan perkembangan itu dari yang hanya bisa hidup di air dengan insang menjadi paru-paru itu tadi. Nah, akhirnya dia bisa hidup di darat. terus miliaran tahun teori evolusi menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru. Ada juga spesies lain yang konon memang datang bersama ya, pecahan-pecahan dari makhluk-makhluk apa, benda-benda langit lainnya. Ada yang mengatakan dari asteroid memang terbawa amubah-umubah lain atau virus-virus lain yang kemudian di bumi berkembang lagi dia. Nah, jadi dalam proses perkembangan itulah terjadi. Nah, ada yang mengatakan bahwa apa? Apa yang terjadi di alam semesta raya atau di bumi ini juga terjadi di dalam tubuh kita. Contoh nyata, kan kehidupan diri kita ini yang alam semesta kecil ini, jagat alit ini, kan dimulai di dalam sebuah samudera juga yang bernama samudera air ketuban. awalnya kita satu sel. Satu sel dari langit yang kayak meteor datangnya, meteor berekor, gomet, anggaplah begitu. Dalam bentuk sel sperma. Buminya sendiri adalah apa? Adalah sel telur itu. Ditabrak, terjadi pembelahan. Jadi pembelahan sel terciptalah diri kita. Ketika di awal-awal kita nggak kayak manusia begini, Mas Hendra. Awalnya kita ya bulat. Lama-lama kita menjadi seperti berudu. Kadang seperti anak burung. sama kita itu di dalamnya. Sampai kemudian menjadi anak seperti anak kera. Berekor kita pula. Sampai kemudian pelan-pelan kita tumbuh. Ekor kita masih ada. Cuman nggak panjang aja gitu. Artinya 9 bulan di dalam rahim ibu sedang mengajarkan kita bahwa kita ini bertumbuh. Nggak ada bayi manusia tiba-tiba begitu lahir langsung jadi manusia. Di usia satu minggu. Nggak. Dia telur, kayak cecak, kayak gini gitu. Di usia di usia berapa bulan itu kemudian baru dia terbentuk mirip tubuh manusia yang semakin sempurna. Itulah pelajaran evolusi di dalam rahim ibu kita. Hal yang sama terjadi sebagai evolusi di rahim ibu bumi. jadi makanya ia yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Ia yang mengenal bagaimana dirinya diciptakan akan mengerti bagaimana alam semesta ini juga diciptakan. kira-kira seperti itu mas. Oke. Terus semuanya sampai kemudian mungkin kan sekali lagi bahwa asal-usul kita itu kan dari sel tunggal tadi. Terus tetapi pada kenyataannya misal kita yang melihat di Bali itu kan banyak turis, banyak bule. Mungkinkah kemudian itu sebenarnya bule-bule itu juga sebenarnya sama dengan berawal dari yang namanya apa tadi berawal dari pada saat kemudian terjadi yang namanya manusia pertama kali itu kan dari sel tunggal gitu ya. Nah apakah juga bule-bule itu juga sama gitu. Karena bentuk-bentuk kita kan beda-beda atau jangan-jangan gitu ya. Atau jangan-jangan ini jenis manusia yang hibrida gitu yang didesain oleh misalnya dari Anunnaki atau apa kan ada cerita-cerita seperti itu gitu. Bagaimana melihat hal ini Bapak-Bapak? Fakta ilmiahnya yang kita ketahui adalah apa? Tubuh manusia tubuh kita ini dibentuk oleh hampir 50 atau 40 triliun sel. Seluruh 40 triliun sel ini dibentuk dari satu sel sperma dengan satu sel telur yang masing-masing membawa kode genetik dari orang tuanya. Sel sperma membawa kode genetik dari ayah, sel telur membawa kode genetik dari ibu. Dan di dalam sel itu ada DNA yang merupakan kode genetiknya. Menariknya DNA itu dibentuk oleh 5 jenis atom yang sama. Hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan karbon. Itu sama. Jadi mau orang bule, mau orang apapun, itu DNA-nya sama dibentuk oleh 5 jenis atom itu. Oke. Hanya saja kemudian dia menciptakan variasi-variasi yang berbeda. Contoh nih, TikTok itu diciptakan oleh sebuah negara. Tapi, kenapa kita scroll up? TikTok kita nonton scroll up. Karena penggunanya menghasilkan video-video yang berbeda. Sama. Penggunanya menghasilkan tampilan-tampilan yang berbeda, video-video yang berbeda. Seperti halnya manusia ini. Orang yang tinggal di daerah kutub utara, matanya menjadi sipit. Karena apa? Harus memicinkan mata untuk menghalangi pantulan cahaya dari ini. Kalau dia terbuka, matanya berbahaya. Dia memicinkan mata. Supaya nggak terlalu gampang putar. Orang di Afrika menciptakan dirinya berkulit gelap. Karena apa? Di sana full dengan cahaya matahari. Kalau nggak, mereka akan gampang kena cancer. Cancer kulit karena radiasi matahari. Maka mereka lindungi diri mereka dengan sunscreen alami yang dibentuk dari satmelanin. Jadi, seperti itulah mereka berkembang. Mereka berkembang dari masa ke masa. Dulu orang Jepang terkenal pendek-pendek. Sekarang mereka tinggi-tinggi. berkembang terus-menerus. Karena proses evolusilah menyebabkan mereka terus berkembang. Contoh nih sekarang. Ketika di alam semesta ini terjadi percampuran-percampuran, makanya kita ketemu dengan anjing-anjing yang campuran. Mas Sentra pernah nonton nggak penelitian dan pembuktian bagaimana bebek dengan ayam digabungkan DNA? Nggak pernah lihat. Hasilnya ternyata apa? Ayam yang berkaki bebek. Ayam berkaki bebek. Ayam berkaki bebek. Itu ada yang nge-share. Di Indonesia kayaknya diteliti. Kalau kita lihat di kampung-kampung itu kan kadang-kadang ayam itu bisa menyetubuhi bebek. Pernah lihat nggak? Sering terjadi. Nah ini ketika dibuktikan langsung, diambil sel telur dan sel sperma itu digabungkan DNA-nya. Yang terjadi itu hasilnya. Tubuhnya ayam, kakinya bersirip. Sehingga dia bisa berenang. Sehingga tidak dilakukan balap bebek. Dilakukan balap ayam di air gitu. Itu fakta bahwa evolusi terjadi. Di Jepang itu ada sebuah pegunungan, sebuah gunung di mana ada kolam air dingin di situ. Eh, kolam air hangat di tempat dingin itu. Nah, karena dingin di situ kemudian banyak monyet-monyet berendam di situ. Di air hangat itu menjadi tempat wisata. Nah, karena tempat wisata dan itu orang-orang kasihan mereka melihat mereka berendam tidak dapat apa-apa kan. Dilemparilah makanan. Makanan jatuh ke air. Nah, lama-lama si induk nyelam. Nyelam nyelam ngambil makanannya. Nyelam ngambil makanannya. Eh, berikutnya apa? Anak-anaknya terlahir sebagai monyet-monyet yang jago nyelam. Itu proses evolusi singkat yang terjadi. Yang bisa dipantau saat ini. Nah, kemungkinan satu pertanyaan terakhir sebelum kita istirahat ya. Tentang soulmate rahasia Pak Wayan. Apa? Soulmate rahasia. Soulmate rahasia. Iya, soulmate rahasia dalam perspektif dokter Wayan Mustika itu gimana? Ada beberapa orang punya kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu begini. Eh, ternyata kamu soulmateku. Kamu soulmateku di masa lalu. Itu beberapa orang punya kepentingan. Nah, terus sehingga dia mengatakan terus yang ini siapa? Katanya yang ini jodohmu. Sudah didentukan Tuhan. Kenapa ada soulmate lain juga? Iya, iya. Nah, tapi kemudian saya sering mengatakan kepada orang-orang bahwa apa? Tubuh dan jiwa itu adalah soulmate. Tubuh adalah istri, jiwa atau ruh adalah suami. Inilah yang menemukan suami istri yang terus ada sepanjang kita hidup. seperti kisah Rama dan Sinta. Sinta itu Sita, itu Siti. Siti itu tanah, tanah itu tubuh. Rama itu Romo. Romo itu ayah, ayah itu ruh dalam diri kita. Sehingga kisah Rama dan Sinta. Romo, Siti. Ah, Romo dan Siti. Tubuh dan jiwa, Adam dan Hawa di dalam diri kita. Iya, iya, iya. Sehingga yang sejak awal menjadi pasangan sejati sang ruh adalah tubuh ini. Itu gak boleh terpisah. Oke. Kapan mereka terpisah? Matilah. Keren banget. Jadi jangan cari-cari soulmate di luar dulu. Rawat dulu tubuh sebagai istri kita. Rawat jiwa sebagai suami kita. Tubuh. Tubuh adalah istri kita. Jiwa adalah suami kita. Itulah Rama Sinta. Rama Sinta. Romo dan Siti. Jangan sampai Sita ada tubuh ini terperangkap oleh Rahwana. Sipat-sipat angkara murka. Sipat-sipat angkara murka yang bisa berwajah sepuluh. Maksudnya apa wawah yang berwajah sepuluh itu? Makanya disebut Rahwana dasar muka. Macam-macam sipat-sipat buruknya. Gitu misalnya. Walaupun kalau kita mau bikin apa baca cerita yang lain yang namanya apa Sita Yana gitu misalnya. Mungkin Rahwana akan dapat baik. Memang sipat-sipat angkara murka dalam batasan tertentu memiliki kebaikan juga. Ambisi dalam batasan tertentu ada manfaatnya juga. Ego dalam batasan tertentu ada manfaatnya juga. Ya. nggak mau ngalah dalam batasan tertentu bagus juga. Kalau para atlet gampang ngalah kalah kita. Oke. Jadi itu sahabat semuanya obrolan yang keren banget bersama Dr. Hayan Mustika. Sekali lagi saya ingatkan bagi sahabat semua yang mau dapat buku-bukunya Pak Wayan yang terbaru itu ada empat kalau nggak salah. Cuma nanti baru bisa dipesan itu di awal bulan teman-teman. Ada dunia tanbah suara ada rahasiaku rahasiamu Tuhan segala agama dan satunya adalah kandapat tantra. Itu beda dengan kandapat ya. Nanti akan bahas tentang apa nanti akan kita lebih detail di video selanjutnya. Oke Pak Wayan kita minum dulu. Klik dulu Pak Wayan. Sampai jumpa.